Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue kering terbaru Cara bikinnya mudah tanpa cetakan khusus, tapi hasilnya sangat cantik banget Untuk rasa kuenya ini beneran super enak ya Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Langkah pertama, masukkan 100 gram margarin, kemudian tambahkan 75 gram butter atau mentega Jika kalian mau pakai margarin semuanya juga boleh Lanjut, tambahkan 50 gram gula halus Kemudian masukkan secukupnya vanila, untuk penggunaan vanila juga boleh di skip Kemudian tambahkan juga 1 butir kuning telur Selanjutnya, semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur merata Pada tahap ini kalian juga boleh menggunakan mixer ya Jika semua bahan sudah tercampur merata dan adonannya sudah lembut Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Lalu tambahkan juga 1 sendok makan susu bubul Kemudian ini akan saya ayak Lanjut, masukkan 250 gram tepung terigu kunci biru Untuk tepungnya ini dimasukkan secara bertahap ya Ini saya ayak Kemudian ini bisa diaduk menggunakan spatula sampai tercampur merata Jika kalian mau menggunakan tangan untuk mengoleninya juga boleh Selanjutnya, masukkan sisa tepungnya tadi Aduk-aduk kembali semua bahan hingga benar-benar tercampur merata Jika dirasa adonannya agak berat Kalian juga boleh mengoleninya menggunakan tangan Nah ini adonannya sudah benar-benar tercampur merata dan sudah bisa dibentuk Kemudian siapkan secukupnya selai nanas Ini selainnya sudah saya bentuk memanjang seperti ini ya Untuk ukurannya bebas Untuk cetakannya ini saya menggunakan pisau gerigi seperti ini Selanjutnya, ambil secukupnya adonan Menggunakan sendok takar seperti ini Supaya hasilnya sama Selanjutnya, adonannya ini bisa kita pipihkan seperti ini ya Supaya bermotif cantik nanti hasilnya Selanjutnya, ini bisa kita beri isian selai Kemudian ini bisa kita tutup sampai rapat seperti ini Usahakan untuk selainya tidak terlihat Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai semuanya ya Kemudian kuenya ini sudah siap untuk dipanggang Sebelumnya ovennya ini tadi sudah saya panaskan ya teman-teman Kemudian ini akan saya panggang suhu 160 derajat celcius Ini saya menggunakan api atas bawah Saya panggang sampai setengah matang Nah setelah dipanggang kurang lebih selama 20 menitan Kemudian ini bisa diangkat Selanjutnya kuenya ini akan saya dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman Jadi untuk posisi kuenya ini masih setengah matang ya Setelah kuenya sudah dingin Kemudian ini akan saya beri olesan kuning telur Nah untuk bahan olesannya ini saya pakai 1 butir kuning telur Yang saya tambah 1 sendok makan minyak sayur Supaya lebih cantik ini saya juga tambahkan secukupnya Pewarna kuning telur ya Jika kalian tidak mau pakai pewarna makanan Untuk penggunaannya boleh di skip Nah ini sudah selesai ya Kemudian kuenya akan saya panggang kembali Jadi untuk suhunya ini saya pakai suhu 150 derajat celcius Saya panggang selama 10 menitan Ini hasilnya setelah kuenya sudah matang Kemudian bisa didinginkan terlebih dahulu Jika kuenya sudah dingin Kemudian ini bisa dikemas menggunakan toples seperti ini Saya pakai toples ukuran 500 gram Oh iya jika mau hasilnya lebih cantik bisa menggunakan cup kecil seperti ini Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 2 toples ukuran 500 gram seperti ini Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget ya teman-teman Jadi kue nastarnya sangat lumer dan tidak keras Untuk harga jual kuenya ini boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing Untuk resep selai nastarnya ini sebelumnya sudah saya share ya Kelihatan banget ini kue nastarnya ngeprol dan juga tidak keras Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Sampai jumpa